Permasalahan berikutnya, hukum wanita belah samping rambutnya, jadi rambut yang dibelah samping, dari kanan atau kiri, jadi dibelah samping, kemudian diangkat, diletakkan ke atas sampai ke sebelah sisi yang lainnya. Ini dilakukan oleh sebagian wanita, jadi membelah rambutnya dari salah satu sisi kepala, baik dari sisi kanan atau kiri, lalu digabungkan ke sisi yang lain, sehingga bagi sebagian wanita ini lebih cantik, lebih menampakkan bentuk yang lebih indah. Bagaimana hukum permasalahan ini? Ini juga ada dua pendapat, sebagian ulama mengatakan itu dilarang. Di antara yang mengatakan begitu adalah Lajnah Daimah, Syekh Muhammad Ibrahim, Syekh Abdullah Al Jibrin, Syekh Soleh Fawzan. Mereka mengatakan, ini tidak boleh dilakukan, walaupun ada sebagian wanita muslim di masa ini yang melakukan ini. Tidak boleh. Bagaimana itu? Membelah rambut, kepala dari salah satu sisi, lalu digabungkan ke bagian atas. Atau dijadikan di atas kepalanya, dipasang, dibelah, lalu dipasang di atas kepalanya begini. Sebagaimana dilakukan oleh wanita-wanita Frank di Eropa. Alasannya karena li'an nafihi minat tashabuhi bin Nisa'il Kufar. Karena ini tashabuh, bentuk tashabuh, menyerupai wanita non-muslim. Dan menyerupai seperti ini dilarang. Sebagaimana dalam hadith Abdullah ibn Umar radiyallahu an-numa. Rasulullah s.a.w. bersabda, man tashab bahabia qawmin fahuwa minum. Ini hadith yang menjadi pokok utama tentang tashabuh. Pendapat yang kedua, tidak sampai haram tetapi makruh. Makruh, dibenci. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad ibn Saleh al-Uthaymin. Beliau condong ke pendapat ini, tidak sampai diharamkan tetapi dimakruhkan. Beliau menjelaskan bahwa yang sunnah adalah membelah rambut di tengah-tengah. Yang sunnahnya begini. Sunnah itu maksudnya dilakukan oleh wanita-wanita semenjak zaman dahulu. Dari nasia, yaitu bagian depan kepala sampai ke atas. Ini yang dibelah. Dibelah ke samping kanan dan ke kiri. Karena rambut itu memiliki arah. Jadi tumbuhnya arahnya ke depan, ke belakang, ke kanan, dan ke kiri. Dari sini maka belahan yang disyariatkan, kata beliau, adalah dari tengah-tengah kepala. Bukan dari samping. Kalau dari samping maka tidak disyariatkan. Bahkan ini kata beliau, bisa jadi menyerupai sebagian non-muslim. Menyerupai non-muslim. Dan bahkan masuk ke kategori riwayat yang disebutkan Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda. Ada dua kelompok yang menjadi penghuni neraka. Kata Rasulullah, aku belum pernah melihat dua kelompok ini sebelumnya. Yang pertama adalah suatu kaum yang memiliki cemeti, pecut, cambuk. Kaazna bil bakor seperti ekor-ekornya sapi. Yaitu ribu nabi hinnaz yang mereka mengukuli manusia. Yang kedua adalah wanita yang berpakaian tetapi seperti telanjang. Kemudian ada syahidnya disini. Kepala mereka seperti puno unta yang miring. Jadi ada atasnya. Jadi bisa jadi kata beliau. Beliau tidak memastikan. Memastikan. Lafadnya rubbama yakuno aidan. Bisa jadi. Atau dikhawatirkan masuk ke dalam hadith ini. Karena kata beliau sebagian ulama. Ada yang menafsirkan al-mailat al-mumilat. Mailat miring. Bahwa mereka adalah yang menyisir dengan sisiran yang miring. Nah. Tetapi kata beliau yang benar. Yang dimaksud dengan mailat adalah wanita yang yamilu. Mereka condong. Mereka miring. Ya. Miring dari sesuatu yang seharusnya mereka lakukan. Dan itu adalah al-khaya'wad-din. Jadi al-al-mailu al-ma'nawi. Bukan al-mailu al-hissi. Miring. Condong yang dimaksud dalam hadith tadi. Bukan condong dalam fisik. Tetapi ini maksudnya makna. Secara makna. Yaitu malu. Tidak punya malu. Tidak punya agama. Tidak lurus gitu dalam menjalankan agama. Itu yang dimaksud dalam hadith. Kata beliau. Seandainya kata Syekh Uthaymin. Seandainya ada orang yang membelah rambutnya dari samping. Dan itu menjadi si'aron lilka firad. Menjadi ciri si'ar orang-orang wanita non-muslim. Atau wanita-wanita yang tidak soliha. Yang melakukan maksiat. Di suatu masa. Lalu kekhasan ini hilang. Yang seandainya suatu masa. Ini sudah bukan lagi menjadi ciri khas wanita non-muslim. Atau wanita-wanita yang. Yang akhlaknya buruk. Seandainya sudah tidak khusus lagi. Kata beliau. Dan wantasharabain al-muslimah. Lalu banyak wanita yang memang melakukan itu. Wanita muslimah. Sehingga orang yang melakukannya. Tidak dikira. Orang yang melihat. Orang yang melihat tidak akan menganggap wanita yang memakai gaya tadi. Gaya rambut tadi. Bahwa wanita ini kafir atau fajiro. Kafir atau fajiro. Jadi hilang. Hilang persepsi. Ini adalah ciri wanita yang buruk. Maka kalau sudah seperti itu. Maka tashabuh tidak ada lagi. Sehingga kesimpulan akhirnya. Kalau begitu. Maka tidak diharamkan lagi. Jadi beliau lebih condong ke pendapat yang mengatakan haram. Tetapi beliau hati-hati begitu ya. Tidak sampai memastikan bahwa itu diharamkan. Rujukannya bisa dilihat di kitab. Hukum seputar rambut manusia. Karya Muhammad Al-Abdali. Fatawa ulama' Al-Baladil Haram. Yang dikumpulkan oleh Khalid Ibn Abdirrahman Al-Jarisi. Fatwa Syekh Abdullah Al-Jibrin. Karena ini banyak ulama' yang dikumpulkan. Ini ketika membahas fatwa Syekh Abdullah Al-Jibrin. Kemudian referensi ketiga. Fatwa Lajanada Imah. Yang keempat. Fatwa warasail Syekh Muhammad Ibn Ibrahim Al-Sheikh. Yang kelima majmuk fatwa. Warasailnya Syekh Muhammad Saleh Uthaymin. Dan Al-Muntaqa min fatwa Syekh Saleh bin Fauzan. Terima kasih. Terima kasih.